Assalamu'alaikum, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, Salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang minta saya kasih sedikit komen mengenai apa peristiwa diberhentikan dengan hormat. Beliau yang kita sangat muliakan, G.H.J. Marzuki Mustamar dari posisi PWNO Jatim. Dan menurut saya juga, ini bolehlah kalau saya komentar sedikit gitu. Jadi G.Mustamar itu memang luar biasa jasanya untuk Nahdudul Ulama. Itu pernyataan-pernyataan beliau bisa di-tracking lagi bagaimana beliau menyuarakan apa yang digariskan oleh para pendahulut di Nahdudul Ulama. Apabil khusus konsep-konsep yang sudah ditawarkan oleh Gustur. Jadi bisa dibilang G.Mustamar itu menjadi besar, menjadi kuat di kalangan Nahdihin. Dan diakui sebagai pejuang yang gigih oleh kalangan Nahdihin itu dengan berkah Gustur gitu. Karena menyuarakan apa yang disampaikan oleh Gustur. Nah tiba-tiba ada apa itu, pemberhentian dengan hormat dari PBNO. Dan kemudian digoreng oleh Kupu Caimin gitu. Dan terlepas dari masalah-masalah administrasi organisasi, ya kalau saya sendiri sama sekali tidak rakep gitu ketika G.Mustamar diberhentikan oleh PBNO. Karena ini terkait juga dengan pernyataan PBNO G.S. Yahya bahwa kita orang NO itu tidak boleh kerjasama dengan pihak manapun yang tidak setuju dengan NKRI Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Eka. Karena NO adalah pilar utama. Bahkan 50% saya bilang, yang 50% lagi ya menurutku ya BDIP gitu, nasionalis BDIP. Nah ketika Cak Imin bekerjasama dengan kelompok itu, ya sekarang ini hanya gara-gara menjadi cawapres. Dan Gus Yahya juga bilang, demi apamun tidak boleh termasuk demi menjadi cawapres. Nah Cak Imin memang politisi prak ngabis gitu. Jadi apa yang disampaikan Gus Ketum ya nggak dipedulikan. Sekarang berkoalisi dengan BKS, di situ juga ada HDI, di situ juga ada FBI, ada HP Beritik, ada Ijtimah Ulama versi UAS, versi Bahar Semit, dan kawan-kawan. Yang jelas-jelas secara ideologis itu selama ini terbukti memusuhi ideologi NO. Dan dalam tanda petik secara eksisensial juga berusaha terus-menerus menggerogoti NO. Tentu saja ketika KM Harjuki Mustamar, dalam tanda petik condong ke pasangan nomor satu ya tentu saja, bisa kita bayangkan bagaimana jajaran struktural BPNU itu meradang. Ya ini soal ideologi soalnya gitu. Dan ya KM Harjuki Mustamar juga tidak bisa disalahkan gitu. Karena ya memang istri beliau, konon katanya kan memang anu ya, apa itu, anggota aktif PKP ya. Kemudian menjadi tim ses pasangan nomor satu kan gitu. Dan ini digoreng terus oleh Cak Imin, oleh kubunya Cak Imin, karena memang ya Cak Imin itu memang di dalam politik itu punya, punya, punya apa ya, ideologi pragmatis. Terus itu saja disingkirkan. Ya, begitulah. Dan apa ya, Cak Imin itu dalam tanda petik itu melembuskan isu bahwa ini gara-gara anu maunya KM Mustamar itu digiring ke mentukung paslon nomor dua. Itu menurut saya ya anu itu umpan palsu itu. Itu yang dimaksud itu kan sebenarnya yang diincar oleh kubu Cak Imin itu kan. Kenapa Lutfi bin Yahya yang jelas-jelas menjadi TKN kubu nomor dua tidak diambil tindakan oleh PBNU kan gitu. Dan ya kalau sejauh yang saya perhatikan gitu loh, strukturali BNO itu tidak akan masalah ketika nantiin mendukung paslon nomor dua atau paslon nomor tiga karena tidak ada urusan atau tidak ada perbedaan ideologis gitu loh. Artinya pendukung 02 maupun pendukung 03 itu tidak terbukti menjadi lawan ideologis NO gitu. Nah, mengapa harus dikarisbawailan ideologis NO? Karena ideologi NO itu adalah ideologi kebangsaan. Sekali lagi, ideologi NO itu adalah ideologi NKRI, Pancasila, Bineka, Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, tentu ya hal seperti ini ini harus kita maklumi gitu. Dan bahwa sekarang misalnya ada karangan bunga, membanjiri BWNO dan seterusnya. Itu ya pasti dari pendukungnya Cak Imin gitu. Ada isu tentang, oh mau tamar luar biasa, ya itu pasti dari KUKA Cak Imin gitu. Jadi, ya kita memahami lah sebagai nantiin ya. Ya boleh bermanufra apapun, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan, ideologi nantatung ulama. Kalau nggak ingin disikat oleh BWNO bagi nantiin yang ada di struktural NO. Oh, kalau nantiin kultural ya, yang penting kalau saya itu selalu bilang, ya saya sebagai nantiin kultural itu, memang secara garis komando itu malah mungkin yang struktural itu dalam tanda betek di bawah yang kultural. Tetapi dalam melaksanakan garis-garis ideologi kebangsaan, ideologi nantiin itu ya, saya selalu berusaha untuk istiqomah tegak lurus dengan ketum BWNO yang terpilih gitu. Dan bahwa ada mengkritik ketum BWNO, boleh dalam tradisi NO itu kan, ketua itu, pemimpin itu ditaati, tapi bukan berarti tanpa kritik gitu. Karena lah tongatali makhlukin, bi-maksiatilah. Tidak ada taat kepada makhluk, kalau urusannya maksiat kepada Allah, maksiat itu sesuatu yang keliru, yang tidak tepat, tidak benar. Dan tradisi saling mengkritik di NO itu, sampai ada jargon yang disampaikan, Gusto Ridumari, kita sepakat untuk tidak bersepakat. Iktilah biasa aja, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan dong. Pemaknaannya bisa begitu, tapi ya terserah. Ya, masing-masing orang boleh berpendapat.